Hai guys, welcome back to Miracles channel Di video sebelumnya gue udah bahas 4 langkah mudah memulai investasi saham Jadi itu untuk pemula Disitu gue ceritain mulai dari cara daftar akunnya Gimana cara top up RDN dan sebagainya Terus gue juga udah bikin video review aplikasi Ajaib Yaitu aplikasi, ya salah satu aplikasi saham Dan disitu gue juga cerita fitur-fitur apa yang ada di Ajaib Dan fitur favorit gue Dari video itu gue masih mendapat banyak sekali pertanyaan ya Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain yaitu Kak, gimana sih cara beli dan cara jual saham? Jadi di video kali ini gue bakalan jelasin step by step Gimana cara jual dan beli saham Nah, BTW gue akan pake aplikasi Ajaib Kenapa? Karena so far ya menurut gue Aplikasi Ajaib ini yang paling user friendly dan juga ramah untuk pemula Mulai dari pendaftarannya full online Cuma 1x24 jam Gak ada minimal deposito dan juga fiturnya lengkap Oke, langsung aja Yang pertama adalah top up RDN Nah, sebelum kita membeli sesuatu ya kan Kita harus punya uangnya dong ya kan Kalau gak, gimana cara bayarnya gitu Nah, uang kita itu tersimpan di dalam RDN atau rekening dana nasabah Jadi lo gak usah khawatir uang lo kenapa-kenapa Karena uang lo akan tersimpan dengan aman Di bank permata yaitu RDN tadi Jadi bukan diajaib ya Yang kedua adalah pilih sahamnya Nah, lo bisa search di atas sini untuk nama emitennya Dan bisa lo add juga ke watchlist biar makin gampang gitu ya Ketika lo buka appnya langsung ada watchlist gitu Nah, kalau lo bingung mau beli saham apa lo bisa lihat di referensi saham populer Itu ada yang top trending, top value, top volume, dan lain-lain Tapi pastikan lo udah tau dulu informasi dari profil perusahaan yang akan lo beli sahamnya gitu Sekarang gue akan contohin ke kalian gimana caranya membeli saham agro Ini sebagai contoh aja gue pilih agro Agro ini adalah saham dengan kategori keuangan Nah, ini adalah step ketiganya ya yaitu beli saham Nah, ketika lo udah klik emitennya Di sini gue klik agro Akan keluar menu order book Nah, saham itu dijual per satu lot Jadi, satu lot adalah 100 lembar saham Harga yang tertera di order book ini adalah harga 1 lembar saham Berarti lo hitung aja ya Ini harga agro sekarang yang paling atas kiri yaitu 865 100 x 865 berarti berapa tuh? 86.500 Nah, itu adalah harga sahamnya per 100 lembar atau satu lot Nah, tapi RDN lo gak cuma berkurang sebesar 86.500 Kalau lo mau beli satu lot Jadi, ada biaya broker Biaya broker ini adalah biaya tambahan setiap kita melakukan transaksi Either itu jual atau beli saham Nah, ini adalah tabel biaya brokernya Jadi, ini adalah salah satu aplikasi yang biaya brokernya tuh paling minimal Total-total biaya yang lo keluarin per transaksi Tinggal lo kaliin aja transaksi lo saat itu dengan persentase dari biaya brokernya Sekarang kita balik ke order book Nah, di sebelah kiri itu ada papan bid ya kan Di sebelah tulisan belot itu Nah, di kanan ada ask Bid ini adalah list orang yang ngantri buat beli saham Kalau ask adalah orang yang mau jual saham Simple aja sih ketika lo mau membeli sesuatu Ya kan, pasti harus ada dong yang menjual Kalau gak ada yang mau jual Ya belinya dari mana gitu kan Nah, saham tuh juga kayak gitu Lo lihat deh, tabel yang bid ini Itu harganya diurutin dari yang terbesar sampai terkecil ya kan Dari 865 yang paling atas ya sampai 820 Ketika lo mau beli sesuatu Pasti maunya harganya serendah mungkin ya kan Ya kalau bisa, semurah mungkin lah gitu Nah, lo bisa pilih harga yang paling rendah di tabel bid ini Yaitu 820 ini Tapi, lo harus antri Sampai ada orang yang mau jual dengan harga segitu Jadi, lo harus tungguin Sampai ketemu penjualnya di harga 820 Kalau lo gak mau ngantri Kayak, yaudah deh Yang penting gue mau cepet-cepet beli gitu ya Lo sesuaiin aja dengan harga yang ada di kolom Atau di tabel ask itu Biar langsung match ke orang yang mau jual gitu Nah, tapi kalau perkiraan lo harganya bakal turun ya gitu ya Sabar Yaudah, silahkan lo ngantri di harga yang lo tentukan Sekarang adalah belot Belot itu adalah jumlah antrian Oke, sekarang ke cara belinya Lo klik tombol beli yang ada di paling bawah Ya kan Kemudian keluar nih, kayak gini nih Order book, running trade Dan juga ada total yang harus kita bayar tuh Dari buying powernya berapa dan totalnya berapa Kalau satu lot, 86.500 Ketika lo mau beli di harga yang 865 ya kan Nah, karena ini adalah jam 4 sore Jadi, pasar bursanya udah tutup Ada keluar notifikasi sedang berada di luar yang perdagangan bursa Langkah yang keempat adalah jual saham Jadi, kalau lo nanya gini ya Kak, kalau misalkan gue udah beli saham Gue harus melakukan apa gitu Nah, lo tunggu aja sampai harganya naik-naik Ketika menyentuh target price lo Ya, ya udah lo jual aja gitu Jadi, sebaiknya dari awal Sebelum lo membeli suatu saham Lo harus tentukan dulu target price lo berapa Nah, dan tentukan juga stop loss Jadi, target price itu adalah Harga di mana lo menargetkan harga tersebut Ketika nanti lo jual sahamnya Gitu Nah, selain target price lo harus punya juga stop loss Gak amit-amit sih Karena memang di dalam pergerakan harga itu Ada naik, ada turun Jadi, ketika dia turun Turun-turun-turun Dari harga kita beli gitu ya Misalkan tadi kita beli di harga 865 Ternyata dia turun-turun-turun Nah, sampai misalnya di harga 840 Stop loss lo Yaudah, lo jual di situ Cut loss gitu Daripada nanti dia turun-turun-turun Lo lebih rugi Jadi, sebelum membeli saham Target price-nya berapa Artinya keuntungan Yang lo targetin itu berapa Dan stop loss gitu Tapi, ini juga balik ke masing-masing orang ya Ada yang namanya investasi jangka pendek Dan ada juga investasi jangka panjang Kalau mereka yang investasi jangka panjang Biasanya gak ngelihat pergerakan harga setiap hari gitu Karena plan dia adalah Ya, gue beli saham sekarang Gue jual 5 tahun Bahkan 10 tahun atau 20 tahun ke depan gitu Untuk cara jual sahamnya Itu kurang lebih sama dengan cara beli saham Lo pergi ke Lo pergi ke Lo buka portfolio Ya kan Terus klik emitennya Yang mana yang lo mau jual gitu Lalu lo tentukan Di harga berapa lo mau jualnya Nah, semakin rendah harga jual lo Ya, semakin cepat dong saham lo kejual It only makes sense kan Ketika ada banyak nih orang yang ngantri buat beli barang yang sama Maka dia akan memilih Membeli dari penjual Yang menjual dengan harga termurah Tapi, ya jelas profitnya akan lebih kecil gitu Nah, kalau pemula disarankan mengambil profit 2-3% lah Jadi, target price-nya Ya, lo hitung aja 2-3% Di atas harga beli lo Oke, sekarang gue bakalan contohin cara jual saham Ini gue pilih dari yang ada di portfolio gue aja ya Nah, NTM gitu misalnya Nah, buka emitennya Klik Terus klik jual Nah, disini ada informasi Yang sama ya tampilannya Dengan pas lo beli saham tadi Gue cuma punya satu lot Terus yaudah Gue jual satu lot aja dong Nah, klik jual yang paling bawah itu Nah, akan keluar notifikasi gini Order jual dikirim Udah, liat order Nah, rejected Kenapa rejected? Karena dia di luar jam bursa saham kayaknya ya Nah, nanti lo liat statusnya di menu order Kalau statusnya sending Berarti lo masih bisa membatalkan transaksi tersebut Dengan cara klik cancel order Nah, tapi kalau udah match Itu nanti hasil penjualan sahamnya akan otomatis masuk ke buying power Dari situ lo bisa beli lagi saham Dan kalau lo mau tarik uangnya ke RDN lo Saldo itu akan masuk ke RDN selama 2 hari kerja Oke, jadi itu cara jual dan beli saham step by step Ingat ya, yang namanya investasi Itu pasti ada resikonya Ketika lo bisa untung Maka lo juga bisa rugi Jadi sebelum lo membeli saham Cari tahu dulu profil perusahaannya Dan juallah di waktu yang tepat Oke guys, sekian video kali ini See you on my next video Bye